Hai 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 teman-teman makan-makan lagi bersama Ryuko dan hari ini kita mau makan serba bebek teman-teman ya jadi kita akan pokoknya makan aneka macam bebek yang ada di Semarang nah pertama ini kita mau makan ini dulu jadi di belakangku ini ini ada bebek kremes Pak Cipto jadi ini jujur baru kita belum pernah belum menamakan ini aku belum menamakan tapi ini aku direkomendasikan sama temenku temennya jadi temenku bilang ini ini loh ada bebek baru di Semarang enak jadi ini bebek Pak Cipto ini katanya dulu sudah terkenal di Solo ya dan ini baru buka cabang di Semarang ini aku lagi-lagi ada di jalan Suyudi Semarang ya Setran jadi kalau kalian dari Tamrin belok gas Suyudi itu maju dikit berapa meter kiri jalan ini dia bebek kremes Pak Cipto jadi yuk langsung saya kita coba kita lihat seperti apa bebeknya selamat menikmati selamat menikmati sudah kita makan jadi kita pesan satu bebek utuh ya sesuai tema satu bebek utuh dapat ada kepala yang suka ini bebek utuh ya ada dua paha dua dada satu kepala ayo makan-makan dua dada dua paha satu kepala maksudnya dua kepala horor ini sambelnya ada dua macam ini sambel terasi yang bawah nah ini kita lihat biasanya kalau yang bawah lebih pedas terus tadi justru kita sudah bikin short itu bebeknya enak aku suka sih gurih banget sih aku nyobain tadi enak bebeknya ini ya aku dan kremesannya gede pastinya suara satu bebek utuh ya ini aku mau ambil yang paha tadi waktu bikin short aku ambil yang dada wow wah ini apa yang terasi dulu sih ya aku mau coba original dulu tadi saya coba sih tapi sekarang yang paha hmm enak ya enak 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 masih masih masi enak ee oke sekarang kita coba in bebeknya pakai sambel terasi bebeknya enak asli bener jadi emang sesuai rekomendasinya ya sedang tadi rekomendasinya temenku memang enak katanya enak sih asli Hai militerasi Tomat apa terasi Tomat kali Manis padusnya tipis ya hai 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 dan disini ayamnya ayam kampong ya Hai terus nih katanya yang galak atau yang kita penampilannya memang galak sih galak-galak kita cocoklah bapak wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw yang lebih dapet gitu aromanya gurihnya kayak ada bawang-bawangnya bisa tapi enak ya manisnya 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 nangis enak coba ya nasi mau nyoba dicampur terasi sampur bawang wow iya rasanya jadi lebih nyami ya hanya ada manisnya ada pedisnya bawang-bawangnya gudih enak hmm yang bakar nih yang bakar kita belum nyoba yang bakar kita lihat ayam bakar original saya ya merasa enak hmm kalau manisnya cuma di luarnya aja sih aku lebih suka guringnya daripada daripada bakarnya enak gurihnya itu lebih seperti gurihnya menurut gurih hingga enak memang itu antara bebek parahnya aku suka bebek kayak lebih empuk gitu loh alami empuk tapi kalau bandingkan bebek lebih empuk bebek aku lebih suka bebek enak enak oke teman-teman overall enak jadi kita lanjut makan dan langsung ketemu di makanan yang kedua bebek apalagi yang kita makan oke teman-teman jadi ini kita sudah di hari yang berbeda jadi ini kita mau makan di laupan nah jadi ini masih dalam tema yang sama kita akan cari bebek ya hunting bebek ya terus laupan itu setelah itu pindah-pindah ya jadi mereka dulu awalnya itu di jalan bedeng terus sempat pindah ke jalan kemuning kalau salah ya kemuning terus sekarang mereka ada di jalan berhumbungan ini dia jadi ini di berhumbungan dia dan ini kayaknya mereka aku gak tau nih mereka ada koca baru atau gimana ini Melaka Hainan Kopitiam tapi nanti aku tunjukin disana memang ada pelangnya dan kita pasti akan coba cari serba bebek disini langsung aja yuk kita lihat ke dalam selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sudah datang semua jadi yuk kita mulai kita pesen 4 macam 3 bebek dan ini jadi Diego pesen saltop egg yuk apa dulu ini dulu kali ini dulu yang kuah ya jadi ini bihun bebek isiannya ada bebek pastinya ada sawi hijau telur terlalu telur scramble terus apa ini ya dia ada ya udah ya udah ya oke kurik-kurik ya jadi kuahnya tuh agak bening apa buteg bening ya oke ya terbatas sebentar sebentar soalnya kayaknya enak icip-icip kuahnya dulu ya enak ansarnya agak berisik teman-teman ya rame soalnya nih restorannya rame dulu waktu kita makan di dateng ya enak ya enak kita suka kan waktu di dateng oke wah enak-enak kuahnya enak benar-benar gurih banget ya gurih banget kuahnya gurih banget hmm wah asli enak kuahnya enak banget bebeknya bebek enak ya enak enak ini aku mau nyumpai yang gede bebeknya ini potongan yang gede ini ya bebeknya oke hmm hmm emak-enak hmm oke 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 teman-teman jadi ada apa nasi goreng dulu ya apa nasi goreng dulu ya soalnya ini kan ada sausnya oke kita ke nasi goreng dulu oke isiannya teman-teman jadi ada apa namanya bebek pastinya telur orari terus daun bawang onselang cabai cabai jadi soalnya kita minta pedasnya sedang oke kita lihat ini dia kalau sudah digini lumayan juga porsinya ya kelihatannya ini dia masih panas masih berasap enak apalagi hmm tadi selesai coba itu nasinya sih pas ya masih cukup setadah nasi kurang ngeset nasinya enak hmm berasa sih cuma tapi sebentar aku tak netralisir minum duajah soalnya soalnya tadinya tuh gede banget beneran enak banget tadi kuahnya biunya tuh enak banget tapi ini berasa juga berasa ya makanya sebentar aku tak minum dulu enak 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 kalau nasinya pas apa namanya memang enak senandang ini juga tapi kalau itu udah berasa udah berasa ya nah aku tak nyoba lagi rudi beneran 36 kurih-Kurih kamu minum kurih kurih cuman yang lebih kurih sabi aku pikir kalau mau kita coba ya kuah dulu soalnya biasanya kedendang kuah tuh tadinya kedendang lu light gitu makanya kita yang ekspektasi kita paling light dulu ternyata enggak cuma lengkuk nendang tapi ini enak juga beresinćin 좀 dua belum enak bebeknya ini dia oh enggak bebeknya teman nasi dan enggak bau ya 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 enggak perngus oke next teman-teman jadi ini ada nasi bebek packingnya nasi bebek packing panggang nah ini setelah nasinya gainan tapi ini lagi sold out gainannya nah sama ini kita nggak tahu jadi gini tadi pertama kali datang itu kita cuma dapat ini aja jadi nasi bebek sama sayur terus kita baru tanya ada sausnya enggak kita ada dikasih terpisah jadi enggak tahu kalau kalian nanti pesen kalau misalnya begini aja bisa minta sausnya aja aku mau coba sausnya dulu deh kayak gimana sih mau ini harusnya sih manis-manis gitu ya kayak saus-saus panggungan mungkin ya enak sih asalnya manis ada asemnya dikit tauco nya berasa saus-saus panggungan udah aku tak minum dulu habis itu kita aku nyompa bebeknya original dulu oke di sini lemaknya nih saya coba ini ya bebeknya ini bebek packing bebeknya aja udah gudi maksudnya gurih asin taste-nya gurih asin lah ya tambah ini kan beda taste gitu ya manis asem jadi kayak lebih memperkaya rasa itu aja sih nah saya surat enak banget asli dan ini juga ini ya ya tahu kenapa nasi yang aku suka ya ada taste-nya tuh pas pulang itu masih tuh kadang-kadang soalnya ada ada walaupun di restoran dan nasi itu agak cenderung lembek itu tuh ini pas masih enak aku sekarang mau coba ini dikasih sempurna ada walaupun dikasih asin manis walaupun dikasih enak-enak ayo enak-enak ya enak tiga ini enak semua oke teman-teman yang terakhir jadi ini bukan bebek Diego pesannya ini nasi chicken salted egg ya kayaknya Singaporean chicken salted egg ini dia dapatnya ayam pastinya digoreng tepung terus saus telur asin sayur sama telurnya ceplok bisa milih setengah matang atau matang ayo di coba di nasinya nasi putih juga ya 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 mesti toddy telur asin minum terus kita coba biasanya kalau sempatnya lebih kerasa menurutku ini tidak terlalu oh ya ya sama ini ini ya bentar-bentar kok kayak agak creamy dia tulisannya creamy creamy maksudnya itu kayak lebih encer biasanya itu hampir gak hampir gak ada kuahnya hampir gak ada sausnya enak sih enak juga enak ini beneran asli disini kok enak semua rata-rata sejauh ini yang kita pesen enak semua oke kita harus pakai nasi ya pakai ayam sedikit nasi enak enak ayam ini telurnya di mani-mandi kuningnya kuningnya enak asli bener-bener mereka tuh ngasih bubunya tuh gak malu-malu gitu langsung berani ngasih bubunya dan tapi enggak enggak yang keasinan enggak yang tajemen gitu-gitu pas tapi tuh enak mantap mendam enak-enak sih dari dulu emang enak sih dari waktu kita nyupa yang awal di bedeng tuh emang sudah enak eh kayaknya sudah berapa tahun tuh ya lumayan mungkin dua tahunan apa berapa kita nyupa makasih lagi masih tetap enak kalian harus nyupa ini mantap nih laupan enak mantap dan nanti habisnya kita masih next lanjut ke menu bebek selanjutnya tungguin aja apa nanti lihat tabis ini makan yang ketiga itu kita mau makan di the ducking teman-teman ya jadi kita setelah sudah pernah makan disana tapi kita mengulangi teman-teman enak soalnya asli enak banget the ducking tuh ya jadi gak cuma bebek aja bebeknya jelas ya bebek packing terus juga ada beberapa menu lainnya itu juga enak-enak semuanya nah sebetulnya ini kita sudah selesai kita sudah pulang rumah soalnya tadi kita waktu disana lupa opening lupa closing soalnya saking enaknya saya excited mau makan ya setelah gak pakai nama langsung kalian lihat simak video berikut ini selamat menikmati oke teman-teman langsung kita mulai makan jadi ini kita mana mie bebek dulu ya mie bebek panggang oke bebeknya lumayan tebal-tebal ya oke lah dagingnya dagingnya dan ini dapet cocolannya kayak saus saucu gitu ya saus panggangan saus panggangan wow enak oke ini 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 sama kayak saus panggangan saus panggangan enak bebeknya mampu banget enak-enak lembut banget bebeknya ini yang diri sudah enak ini yang ini saja enak kuahnya kuahnya kalau menutup kuahnya kayak berasa sih tapi kayak menutup agak kurang umami kalau kuahnya kayak ya berasa kurih asin gitu terus kurang umami tapi menutup kuahnya ya tapi bebeknya enak bebeknya enak sausnya enak oh iya iya kayak ada bawang putihnya ya minyak enak modelnya kecil-kecil lebih kecil-kecil minyak enak enaknya enak enak lanjut ya apa sekarang lebih lagi oke next element ini gila ini juara banget di sini ya ini enak banget ini kita sudah dulu saya pernah makan saya pernah buat konten juga di the ducking dan ini wah mantep banget iya betul bebek packing gila ini juara banget jadi antara kulit bebek sama dagingnya dipisah dagingnya dimasak nanti kita makan dulu ini ditaruh gini kita racik ya dikasih ini daun bawang kulit kayak kulit nunggia gitu ya kasih ya kasih kulit bebek kasih daun bawang kasih timun terus kasih gumbu tauco nya ya eh gumbu panggangannya ya oh iya biar lengket ya terus kita gulung gulungnya gimana gitu aja tangan aja lah yuk makan ini wah gila ini enak banget asli enak biasa emang the best the best one emang kulit gitu aja kalau kaliannya cuma kayak celda kulit lumpiat kasih kulit bebek kasih gitu-gitu tapi enaknya minta ampun di mulut tuh rasa kayak dar enak banget enak asli perpaduan sama timunnya segala tuh enak kayak dingin-dingin gitu seger karanya seger enak asli parah nih enak hot oke lanjut ya oke sekarang ini yang dagingnya ya jadi tadi kulitnya sekarang dagingnya ini dimasak ada tiga pilihan tadi kumpau black pepper sama satunya kita lupa ya dan kita yang kumpau enak enak mau bebek ini gila luar biasa enak enak banget sembunyinya tuh nendang banget ya iya tuh mantep banget enak wah mantep keren kalau saya sendiru manis ada pedis-pedisnya dikit ada asumnya dikit iya ada asumnya juga makanya ada capek keringnya juga ya enak 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 banget sih hmm ini ada jahe juga ini jahe ya ini jahe ini lengket banget iya iya.. makanya pedis dari jahe sama capek kering ya tapi enak enak gila dagingnya tuh walaupun kayak satu kotak-kotak gini tapi wumpuk kemudian merasuk wuhh gila digigit tuh wumpuknya enak pasti mantep bebek disini top oke lanjut temen-temen sekarang kita ke cumi goreng telur asin ya jadi ini ada tambahan kayak daun-daunnya gini jadi goreng juga sama capi ya oke langsung kita cobain cumi goreng telur asin cuminya crunchy rasa telur asin udah nendang tanggung sama nasi ayinan nih aftertaste agak ada manisnya gak sih ya pokoknya rasanya kayak sempet-sempet ya jadi kayak menurutku aftertaste ada manisnya dikit awalnya asin burih telur asin aftertaste ada manisnya enak telur asinnya tuh nendang banget ya mantep banget lanjut lagi temen-temen oke ini salah satu primadulanya juga disini ini udang mayonaise udangnya wuhh enak banget asli ini udangnya tuh fresh banget masih kers banget udangnya gede lagi segede ini gila wah gila enak banget wah gila enak banget enak, mau antep banget enak selain bebeknya disini udangnya juga parah enak banget tapi udangnya sendiri tuh enak klaus mayonaise nya juga enak manisnya juga enak istilahnya bukan mayonaise-mayonaise yang biasa-biasa gitu ini beda wah enak cenderung manis-manis asin gitu ya mantep oke lanjut temen-temen jadi ini yang berikutnya ini ada ayam dan udang bumbu asam manis oke langsung udang udangnya kayak tadi ini udang oh sendiri-sendiri tuh beda ya beda ini udang bentuknya bulet gini ya terus ini yang nah iya 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 ini yang ayam iya iya aku tak nampak ayamnya isiannya ada bawang bumbay, paprika, tabi stroberi ada stroberinya oke iya 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 aku yang ayam udangnya sebenarnya sama ini mana ayam ayam enak embo agak ada kransi-kransinya di awal ya dan se ее tak busik temen-temen ya enak ada stroberinya Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.